Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih klik mawar putih. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Peguam syariah Datu Abidin Abdul Qadir yang mewakili pelakon Putri Sarah Liana menegaskan masih belum menerima maklumat mengenai dakwaan. Koronnya sudah dua kali Samsul Yusuf melafazkan talak terhadap anak guamnya seperti yang tular sebelum ini. Menurut Abidin, dia menyedari kewujudan isu tersebut daripada media sosial namun sehingga kini tidak menerima sebarang arahan daripada Putri Sarah. Isu lafaz talak dua kali ini tiba-tiba timbul dan kami sebagai peguam akan bertindak mengikut arahan anak guam. Saya tidak tahu kesahihannya dan jika benar wujud, kami akan membawa ke makamah. Setakat ini, saya tiada arahan dan tidak mau komen jika nak tahu benda itu wujud atau tidak, kita tunggu sama ada tindakan daripada pihak makamah, katanya kepada Kosmos Online di perkarangan makamah rendah Syariah Gombak Timur di sini hari ini. Tambah Abidin, dia hanya mengetahui isu tersebut daripada media sosial dan bukannya daripada anak guamnya sendiri. Saya tahu berita ini daripada media sosial. Kalau benar, kena serahkan kepada pihak makamah sebab kita tidak boleh main-main isu cerai ujurnya. Sementara itu, wujud dakwaan Putri Sarah dikenakan perintah injuksi bagi menghalang mengeluarkan sebarang kenyataan dalam media sosial. Abidin menjelaskan tidak mendapat sebarang arahan daripada anak guam setakat ini. Saya pun dengar juga tetapi setakat ini tidak ada apa-apa arahan daripada pihak anak guam. Kita perlu tunggu. Sekiranya ada, kita akan dapat dokumen jelasnya. Minggu lalu, tular mengenai dakwaan Putri Sarah pernah diceraikan dua kali oleh suaminya. Menurut laporan terdapat sumber yang mengatakan kedua-dua lafaz talak pernah direkodkan di Mahkamah Syariah Petaling Jaya Selangor.